selamat datang yang dimana terlihat kali ini Alia membuktikan jika dirinya tak bersalah Mario pun menyesal atas tingkah lakunya dan selanjutnya yang dimana diperlihatkan jika saat ini Eric dan Alisa mencoba bekerja sama dan akhirnya mereka pun akhirnya bekerja sama di adegan selanjutnya yang dimana terlihat Alisa ajak Eric kerja sama untuk mendapatkan Mario namun Eric pun tidak mau karena Eric sudah menyatu dan Eric pun mencoba mencintai Alia Alisa mencoba menyebutkan Eric kalau Eric memang yang menghadirkan Soraya kembali kepada Mario Alisa bilang dengan Soraya kembali ke Mario maka Eric bisa bersama dengan Alia Alisa terus saja berusaha menegosiasi dengan Eric agar bisa bekerja sama mendapatkan orang yang mereka sukai masing-masing namun sayang Eric tidak mengubris apa yang diminta Alisa dan memaksa Alisa untuk tetap memberitahu keberadaan pano dan sana Eric mengancam Alisa dengan menyiapkan bahan peledak tetapi Felix berhasil menyelamatkan Alisa akhirnya Alia mendapatkan informasi dari Eric kalau kedua anak Mario diculik Alisa akan tetapi ibu Dewi meminta agar Alia jangan hubungi lagi bersama dengan Mario dia takut Alia kembali dituduh oleh keluarga Mario sebagai ibu kanungnya Soraya mempunyai pirasat kalau kedua anaknya ada di sekitar rumah Soraya mendengar suara pano dan juga sana dia yakin kalau Alia tidak terlibat sebagai penculikan kedua anaknya justru Alia dan Soraya akan sama-sama mencari pano dan juga sana sedangkan Mario tetap yakin jika penculikan itu adalah Alia Eric tidak membiarkan Mario menyakitkan Alia karena Eric begitu sangat menyayangi dan juga mencintai Alia dia membawa pengacara untuk membebaskan Alia dari penyara kedua orang tanya Alia kagum dengan kebaikan Eric kepada Alia dan lebih memilih Eric bersama dengan Alia daripada Alia kembali kepada Mario kebencian ibu Dewi kepada Mario tidak bisa terbenung lagi saat Mario membawa polisi untuk menggeledah rumahnya menuduh Alia sebagai penculik anak yang bernama Sanas dan juga Pano di situ Eric pun yakin jika pada saat ini salah yang semua ini direncanakan untuk menculik Sanas dan juga Pano sahabat dan juga mama itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini maka dari itu para sahabat dan juga mama jangan lupa tonton sampai habis biar enggak ada kesalahpahaman di antara kita dan yang terutamanya jempol dan komennya channel ini papi dulu sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati